Insiden tragis terjadi di Jalan Rokan, Kelurahan Tanjung Ruh, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru pada Rabu 27 Desember 2023 lalu. Satu orang tewas dan satu lainnya masih dalam kondisi kritis setelah menjadi korban jambret. Dari keterangan Kombes Pol Asep Darmawan, Direktur Reserse Kriminal Umum Pol Dariau, pihaknya berhasil mengamankan pelaku TS alias IAL 43 tahun, yang juga merupakan residivis pada Jumat 29 Desember 2023 di Jalan Nelayan, Kecamatan Rumbai. Pelaku terpaksa dilumpuhkan karena mencoba melawan saat akan ditangkap, sedangkan rekan pelaku inisial S melarikan diri dan masuk dalam DPO. TS menjambret tas korban bernama Siswati, 61 tahun, yang sedang berkendara. Korban mengalami luka robek di kepala dan meninggal dunia, sementara pengemudi motor Lia Prahesti, 25 tahun, mengalami luka pada kaki dan dirawat di rumah sakit. Aksi jambret ini terjadi secara mendadak ketika tas korban ditarik oleh kedua pelaku. Saat berusaha mengejar, kecelakaan tak terhindarkan di depan warung bakso di Jalan Rokan 5. Akibatnya, korban Lia Prahesti tak dapat mengendalikan kendaraannya dan menyebabkan Siswati meninggal dunia. Modus kedua pelaku dengan membuntuti korban, kemudian memepet motor korban. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP, Junto Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat, nomor 12 tahun 1951, dengan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun. Kampas Poderial, tim Resmob bersama-sama dengan Kasat Reskrim for Estatukan Baru, kemudian mengarah kepada dua orang tersangka. Kemudian kita lakukan penindakan terhadap yang bersagotan, kemudian kita menangkap di jalan, di Jalan Kelayan, Rumbai, sekitar jam 22.30 untuk tersangka TS alias IAL yang ada di sebelah kanan sebagai eksekutor. Dan yang bersagotan juga merupakan presidivis karena pernah melakukan kejahatan lainnya. Sedangkan satu lagi sebagai coki adalah mengebut motor atas nama S, yang sampai saat ini masih burut, masih kita kejar, semoga tidak terlalu lama, kita segera bisa melakukan penangkapan. Terima kasih.